Hampir 95 orang terlibat skenario Ferdisambo dalam tewasnya Brigadir J. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan mengungkapkan hampir 95 orang terlibat skenario pertama Ferdisambo atas tewasnya Brigadir J di Duren 3. Pernyataan Majelis Hakim tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan terdakwa Ferdisambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 10 Januari 2023. Berikut keterangannya. Tetapi dari cerita bahwa tadi ketika saudara menggerakkan, tadi kan saudara menerangkan bahwa saya memanggil, menghubungi Hendra Kurniawan untuk agar berita itu, agar mereka diperiksa di kantor paminal dan para penyidik itu, sejak saat itulah dengan berbagai cerita atau peristiwa, semua hampir kurang lebih 95 orang kalau tidak salah, itu terlibat dalam menggerakkan skenario pertama tersebut. Iya yang mulia karena mereka semua tidak tahu kejadian sebenarnya. Betul, artinya kan ketika saudara mulai bercerita dari peristiwa tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 tadi, disitulah mulai bergerak semua tangan-tangannya, sehingga skenario yang saudara jalankan itu tersebar keluar, begitu. Saya bukan menggerakkan tangan-tangan saya yang mulia, tapi mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang ada yang saya ceritakan. Kalau lah mungkin saya ceritakan kejadian sebenarnya, belum tentu 92 orang itu akan ikut yang mulia. Dari cerita saksi-saksi, salah satunya kemarin Cuk Purwanto selaku kursuri saudara, sampai dia mempertanyakan salah apa saya komandan, sampai komandan melibatkan saya sampai duduk di persidangan ini. Kemudian dari cerita saksi-saksi, para terdakwa obstruction of justice pun menceritakan bahwa mereka merasa dibohongi oleh saudara, sehingga mereka melakukan hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Itu juga mungkin sudah saya sampaikan bahwa mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya menjalankan proses yang saya sampaikan di Duren 3 Pasca Kejadian Yang Mulia. Nah kalau mereka kemudian di awal menganggap bahwa tidak ada kebohongan, itu saya tidak pernah memaksakan mereka untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu terkait dengan mengembangkan kasus ini. Nantilah pada saat kemudian tim sus turun, yang mungkin berpangkat lebih tinggi dari saya, saya kemudian berani menanyakan hal-hal yang detail dan melihat hal-hal yang mencurigakan ini. Kemudian mereka kemudian melakukan penyelidikan ulang. Peristiwa yang terjadi yang saudara sampaikan tadi mengenai skerenior pertama berjalan sampai sedemikian. Beberapa saksi kemarin mengatakan, tadi saudara mengatakan bahwa saudara memerintahkan kepada Cuk Purwanto, kepada Baikuni, kepada Arief Rahman untuk menghancurkan CCTV dengan perintah bahwa, coba dilihat dulu, kemudian ketika saudara mendapat laporan bahwa ternyata pada saat, ternyata cerita antara skenario yang saudara ceritakan dengan fakta yang ada di CCTV berbeda, saudara memerintahkan bahkan sempat mengancam pada mereka, kalau terjadi sampai itu kalian yang bertanggung jawab. Semua itu saya akuinnya mulia dan itu salah saya. Saya salah memberikan perintah untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV.